Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang pada acara Peluncuran Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dan konferensi Tibet Nasional 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Menteri Ketenaga Kerjaan, Bapak Wakil Menteri Agama, Yang Mulia Duta Besar Republik Federal Jerman, Yang Mulia para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membuka jalan dan memberkahi kita dengan kemudahan sehingga acara peluncuran Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 dan konferensi Tibet Nasional dapat dimulai dan insya Allah berjalan lancar. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk yang pertama, meluncurkan dan sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi kepada publik secara luas, baik di tingkat pusat dan daerah. Kedua, menyamakan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Sehingga diperoleh pemahaman dan peningkatan kesadaran yang sama terhadap penyebaran pesan-pesan utama dari strategi nasional vokasi. Untuk konferensi Tibet Nasional tahun 2023 ini, kami mengangkat tema revitalisasi vokasi yang kolaboratif menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Moto yang diusung adalah vokasi unggul Indonesia Maju. Dan tentunya, peluncuran Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi serta konferensi Tibet Nasional 2023, kita mulai dengan menyimak amanat dari Bapak Presiden. Hadirin yang saya hormati, jumlah angkatan kerja kita sangat besar, mencapai 143,7 juta orang dan akan terus bertambah sekitar 3,5 juta orang setiap tahunnya. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030. Jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar, mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sejumlah 297 juta jiwa. Bonus demografi ini harus kita manfaatkan untuk melompat menjadi negara maju sebagai jalan keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah dan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, dalam tujuh tahun terakhir kita telah membangun infrastruktur di berbagai daerah, menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru. Oleh karena itu, kita membutuhkan banyak tenaga kerja terampil untuk mengisi peluang-peluang kerja yang lahir dari momentum pertumbuhan infrastruktur dan pengembangan berbagai potensi di daerah. Saya ingin peluang-peluang kerja ini diisi oleh SDM-SDM Indonesia yang memiliki keahlian, yang memiliki dedikasi, yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat dan cita-cita besar untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi saya luncurkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Airlangga Hartanto, kami silakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya kita dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Acara ini adalah titik awal dari revitalisasi dan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan tema revitalisasi vokasi kolaboratif menuju SDM unggul Indonesia Emas 2045. Indonesia membutuhkan pendidikan-pendidikan yang world class, membutuhkan industri-industri yang world class, dan itu dibuktikan selama COVID-19, kita, industri-nya maupun supply chain-nya masih bisa mensuplai dunia. Bapak Presiden tidak pernah melakukan lockdown, sehingga kegiatan ekonomi kita tidak pernah putus dari global supply chain, dan pada saat demand naik secara cepat, ekspor Indonesia bisa mengisi. Itulah sebabnya kita sekarang sampai hari ini lebih dari 30 bulan neraca perdagangannya positif, neraca pembayarannya positif, dan di antara negara G20 di bawah Saudi Arabia yang punya minyak, pertubuhan ekonomi Indonesia salah satu yang tertinggi, yaitu 5,3 persen dengan inflasi yang terjaga. Dalam kesempatan ini juga fungsi kepala daerah menjadi penting, karena hampir seluruh pendidikan SMK itu anggarannya ada di kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, dan tentu saya berharap bahwa kepala daerah bisa membentuk tim koordinasi daerah tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, agar pendidikan dan pelatihan ini juga selaras dengan kerjasama industri, daerah, dan juga dari kadin untuk mendorong kadinda-kadinda sebagai fasilitator. Pemerintah berterima kasih atas dukungan Pemerintah Republik Jerman dalam memajukan sistem vokasi Indonesia dengan proyek T-FED System Reform, dan kita berharap lebih banyak kolaborasi yang dilakukan dengan mitra internasional, sehingga kita bisa mendorong vokasi unggul Indonesia maju sebagai penyemangat dan penyemer satu kita untuk bergotong-royong membangun vokasi. Dan kami mohon berkenan untuk menampingi Bapak Minko, kami mengundang ke atas panggung yang pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Ketenaga Kerjaan, Ibu Ida Fauziah, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Merahsi Beragama Kemenko PMK, Bapak Warsito, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Basileo Dias Arawuzo, Direktur Jenderal Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, PLT Deputi Pendudukan dan Ketendaga Kerjaan Bapenas, Bapak Maliki, Wakil Ketua Koordinator Satu Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Yuki Nugrahawan. Bapak Maliki, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pembangunan Bapak Maliki, Wakil Ketua Koordinator Bidang Pembangunan Ketua Koordinator Bidang Pembangunan Terima kasih.